Hal terbaik untuk menghormati hidup adalah menghargai dan menikmati waktu yang masih kamu miliki. Hidup bukan tentang siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak, tapi siapa yang bisa menikmatinya lebih baik. Seringkali kesulitan harus kita rasakan terlebih dahulu sebelum menikmati kemudahan. Berbahagia saat bekerja menandakan kamu menikmati apa yang kamu kerjakan dan tidak hanya melihat dari hasilnya saja. Bersyukurlah atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan, karena besok belum tentu sama seperti hari ini. Hidup itu indah saat kita belajar bersama dan ikhlas menikmati setiap ujian dan cobaan yang Tuhan berikan. Senang mengerjakan apa yang kamu sukai, itulah kebebasan. Menikmati hasil usaha yang kamu lakukan, itulah kebahagiaan. Berusaha memang tidak selamanya berhasil, namun menikmati sebuah prosesnya adalah bagian dari kepuasan tersendiri. Terima kasih telah menonton!